Dan tahun 2023 ini merupakan tahun politik Jadi kita mesti tahu ingat, berhati-hati, jangan sampai dibenturkan Akibat perbedaan pilihan, akibat perbedaan politik Jangan sampai kita dibentur-benturkan seperti halnya permainan lato-lato yang sedang viral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat Anda semuanya Om Swastiastu Rahayu 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 Saat ini sedang rame, sedang viral fenomena permainan anak-anak yang namanya lato-lato Di kota sampai pelosok desa, banyak yang bermain permainan ini Bahkan anak kecil sampai orang di pasar Di balik itu semua, mungkin hal ini ada sesuatu misteri atau pertanda Untuk itu kita mesti berhati-hati Permainan ini pernah viral di negara Amerika tahun 70-an Lalu bergembang viral di negara Itali Yang pada ikatnya diberi nama permainan ini dengan nama lato-lato Yang artinya bergerakan ke samping Dan permainan ini membenturkan dua buah benda Jadi kita mesti berhati-hati di balik merteri atau pertanda permainan ini Mungkin saja permainan ini pertanda dari Tuhan Karena negara kita tahun 2024 akan mengadakan pesta demokrasi Pemilihan Biciden Dan tahun 2023 ini merupakan tahun politik Jadi kita mesti selalu ingat Berhati-hati Jangan sampai dibenturkan Akibat perbedaan pilihan Akibat perbedaan politik Jangan sampai kita dibentur-benturkan Seperti halnya permainan lato-lato yang sedang viral Sejujurku semuanya Dimanapun Anda berajar Jadi disini Mbak Firo mengingatkan Sesuatu hal yang fenomenal Yang Fira Biasanya memang itu suatu pertanda Dan kita sekali lagi Mesti berhati-hati Tidak sekedar ikut meramekan Tapi di balik itu semuanya Kita harus berpikir Akan ada apa sebenarnya di balik ini Dan Yang Mbak Firo ingatkan Bahwasannya kita Menghadapi tahun politik Jangan sampai dibenturkan Seperti halnya permainan lato-lato Untuk itu Kita mesti selalu ingat Mengiling lana kodong Jadi fenomena permainan lato-lato ini Entah pertanda apa Kita harus selalu ingat dan waspada Karena di tahun politik ini Pasti akan Ada gejolak-gejolak Akan ada Sedikit Ribut-ribut Sebab Dari perbedaan Pilihan Perbedaan Politik Dan dengan mengingat Permainan lato-lato Jangan sampai Kita dibenturkan Atau diaduk domba Yang mengakibatkan Bisa perang Antara Bersama Anak Bangsa Semoga Bidu ini Mengingatkan kita Semuanya Karena Sekiranya Biasanya Kalau ada sesuatu hal Yang viral Sesuatu hal Yang fenomenal Itu Menjahinkan Sesuatu hal Yang akan terjadi Yang pasti Kita mesti berhati-hati Dengan adanya Viralnya Permainan lato-lato ini Supaya Mengingatkan Kita semuanya Dalam Menghadapi Laun Politik Ini Dengan perbedaan Politik Perpilihan Pilihan Jangan sampai Kita dibentur-benturkan Seperti halnya Permainan Lato-lato Dengan fenomenal Viralnya Permainan lato-lato ini Kita harus selalu Eling Lan was bodoh Jangan sampai Dibentur-benturkan Sesama Anak bangsa Demikian Pusan dari Sayang Mbak Wiro Akhiru salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh